Intro Ketian jembatan menghubung menuju areal persawahan Leolman di desa Inbate Timur Tengah Utara membuat masyarakat kesulitan mendistribusikan hasil panen padi kembali ke rumah. Dengan adanya pembangunan jembatan melalui program TMMD kali ini, warga masyarakat di daerah perbatasan Indonesia Timur Lesti mengaku merasakan manfaatnya. Melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-101, beberapa infrastruktur di desa Inbate kecamatan Bikominilula Timur Tengah Utara NTT seperti jalan jembatan dan irigasi mulai dibangun secara gotong royong antara TNI dan masyarakat setempat. Salah satu sasaran pembangunan di program TMMD adalah jembatan berukuran 3x6 meter yang saat ini sedang dikerjakan. Jembatan ini sangat diputuhkan oleh masyarakat karena merupakan satu-satunya jalur menuju areal persawahan. Sebelumnya warga pernah hanyut terbawa arus sungai hanya karena nekat menerobos arus banjir. Meskipun cepatan ini hanya dibangun menggunakan konstruksi kayu dipadukan dengan beton. Namun menurut pemerintah desa setempat sangat bermanfaat di kalam musim hujan, warganya sudah bisa melintas tanpa ragu lagi. Jembatan ini menghubungkan kampung Leol Manu yang terdapat areal persawahan seluas 18 hektare. Jarak dari jembatan ini menuju areal persawahan mencapai 3 km. Jalur jalan ini pun masuk dalam sasaran pembangunan pada TMMD yang digelar di daerah perbatasan Indonesia Timor Leste. Salah satu petani sawah di kampung ini mengaku gembira menegar adanya pembangunan jembatan melalui TMMD ke-101 di desanya. Menurutnya ke depan dirinya sudah gampang mendistribusikan bahan makanan dari lokasi ini ke rumah melalui jalur jalan maupun jembatan yang sedang dikerjakan. Kalau sudah ada jalan seperti ini pasti ke depan itu kita pakai sudah, itu lebih bagus lagi. Jadi saat musim banjir juga tidak bisa kita langgar banjir sudah, karena sudah ada jalan. Kerinduan masyarakat untuk bisa menikmati infrastruktur seperti jalan, jembatan dan juga irigasi yang layak bagi daerah dan lainnya di Indonesia terwujud sudah. Kegembiraan masyarakat nampak saat menerima jumlah petinggi TNI dan juga pejabat PEMDA yang berkunjung di desa itu. Mereka disambut secara adat maupun diiringi tari-tarian khas wilayah tersebut. Dari Timur Tengah Utara, Sefrat Besi, Tim Ainews melaporkan.